Intro Rukyatul Hilal penentuan awal 1 Zulhizah 1444 Hijriah di pos observasi bulan POB Cibas, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan tidak terlihat karena tidak memenuhi kriteria Mabin. Minggu 18 Juni 2023 Dewan Hisap Rukyat atau DHR Kabupaten Sukabumi, Asep Saprudin menjelaskan ada beberapa penyebab tidak terlihatnya hilal pada sore hari ini. Antara lain, kriteria Mabin tidak memenuhi karena terhalang oleh gunung dan cuaca mendung. Karena memang secara kriteria Mabin saja tidak memenuhi, kita hanya diada di 1 darjah 16 menit ketinggiannya. Kemudian kebetulan di POB Pelabuhan Ratu itu, karena dalam posisi hilalnya itu di 23 darjah dari titik azimut barat, sehingga kita kan ada gunung tuh. Nah itu menanggurk terhalang gunung juga, itu kan gunung sekitar tingginya 1 darjah. Jadi dengan adanya gunung, tidak memasuki kriteria, kondisi juga gelap, itu sangat tidak mungkin terlihat di Pelabuhan Ratu. Sementara itu, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyebut bahwa pelaksanaan penentuan awal 1 Zuliza bertujuan untuk menyamakan persepsi, sehingga diperoleh suatu kesepakatan kapan tanggal 1 Zuliza ditetapkan. Ya, sesuai dengan keyakinan, jadi masyarakat untuk tetap menghargai penentuan 1 Zuliza maupun 10 Zuliza nanti, sehingga tidak ada terjadi persoalan atau polemik, dan tidak ada pengeksekusan tentang persoalan ini menjadi persoalan melebar gitu. Karena ini berdasarkan satu keyakinan saja, mereka pada prinsipnya seperti itu saja. Jangan sampai terjadi polemik saja, apalagi dengan posisi memanfaatkan media sosial. Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Sukabumi dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Terima kasih? Terima kasih.